6 Gaya Rambut Natasha Wilona Niantrik dengan warna biru Intip 6 Gaya Rambut Natasha Wilona Berani tampil nyentrik dengan warna biru Natasha Wilona termasuk salah satu aktris yang kerap mengubah gaya rambutnya Selama ini, Natasha Wilona tampil dengan rambut hitam panjang yang sehat dan tebal Namun, Natasha Wilona sendiri tak segan mengecat rambut panjangnya dengan beragam warna Dia juga sering tampil dengan rambut curli yang feminin Berikut Tribun Batam rangkum 6 Gaya Rambut Natasha Wilona yang bisa kamu tiru 1. Rambut Lurus Hitam Panjang Natasha Wilona belakangan ini memang jarang terlihat membuat rambutnya berwarna hitam Namun di tahun 2019 lalu, Wilona tampil percaya diri dengan rambut hitamnya yang panjang Rambut hitam Natasha Wilona itu bermodel lurus dan kerap dibiarkan terwari dalam berbagai acara Salah satunya saat Wilona merayakan ulang tahunnya ke-21 pada tanggal 15 Desember tahun 2019 lalu 2. Rambut Panjang Coklat Curli Ini adalah salah satu gaya rambut andalan Natasha Wilona Aktris 24 tahun ini cukup konsisten memakai gaya rambut ini dalam waktu yang lama Dalam beberapa kesempatan, Natasha Wilona kerap mengkurli rambut panjangnya hingga terlihat lebih formal dan feminin 3. Rambut Biru Nyentrik Natasha Wilona sempat mengejutkan publik dengan perubahan warna rambutnya Untuk kebutuhan peran di film Aku Tau Kapan Kamu Mati 2 Wilona rela mengecat rambutnya jadi warna biru Wilona mengaku bahwa ide mengubah warna rambut untuk film itu datang dari dirinya sendiri atas persetujuan sutradara Ia pun tampil percaya diri dengan rambut biru di usianya ke-24 tahun Tak lama kemudian, Natasha Wilona mengubah warna rambutnya menjadi hijau 4. Rambut Coklat Terang Sebelum dan setelah mengubah warna rambutnya menjadi biru Wilona lebih dulu tampil dengan rambut berwarna coklat Wilona pun tetap dengan gaya rambut panjangnya ketika memutuskan untuk mengganti warna rambut menjadi coklat Ia pun semakin dikenal sebagai aktris dengan warna rambut yang tak natural Kendati demikian Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!